Intro Para sarjana kader Nahdlatul Ulama diminta memahami garis perjuangan organisasi sebelum menjadi pengurus. Selain itu lewat ikatan sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU mereka juga diminta menyumbangkan pemikiran bagi percepatan pembangunan daerah. Lama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu kemarin, ISNU Kalsel menggelar madrasah kader NU atau MKNU di salah satu hotel di Kabupaten Banjar. Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Maki yang membuka kegiatan ini mengatakan, pemerintah selalu mendukung kegiatan pengembangan organisasi seperti yang dilaksanakan ISNU Kalsel. Alasannya pengembangan organisasi berdampak positif bagi pembangunan daerah. Haris Maki yang juga merupakan Ketua PWNU Kalsel berharap, lewat program MKNU ini para kader yang akan masuk ke pengurusan benar-benar memahami garis perjuangan organisasi. Program yang menasional dilaksanakan di daerah-daerah bahwa ini adalah hasil dari muktamar. Nah, bagi kalau di NU sendiri, di wilayah atau cabang, itu sudah ada keharusan untuk menjadi pengurus, apalagi menjadi ketua itu sudah harus mengikuti madrasah kader menadatul ulama. Karena ini sudah ketentuan hasil muktamar. Nah, oleh karena itu, ISNU juga mengambil inisiasi melalui pengurus pusatnya, sudah juga mewajibkan bagi kadernya untuk mengikuti ISNU untuk menjadi pengurus antinya. Termasuk juga ikatan sarjanaan datu ulama untuk mengikuti kegiatan yang tiga hari yang namunnya kegiatan madrasah. Intinya adalah untuk memberikan peneguhan kembali kepada seluruh sarjanaan NU agar mereka memahami tentang apa sih perjuangan NU itu. Kemudian bagaimana NKRI ini. Dalam kegiatan ini, para kader ISNU juga diberikan materi tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah serta NKRI dan kebangsaan. Muhammad Lutfidarlane Parulani melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimata Selatan.